Tak hanya itu, warganya turut memuji bentuk tubuh Fuji yang bahkan sampai disebut memiliki body goals. Ditambah lagi, tas mewah yang dijinjingnya semakin menambah kesan berkelas. Pemirsa Silet RCTI meninggalkan kisah tentang bagaimana efek dampak buruk film Cure yang berujung dengan berurusan dengan pihak perwajib. Inilah sejumlah kabar dari dunia selebriti yang viral di Cagatmaya. Angga Yunanda Cagatmaya tak pernah ada habisnya menghadirkan berbagai kabar termasuk dari kalangan selebriti. Kisah pertama hadir dari suitnya sikap Angga Yunanda saat memberikan kejutan festa ulang tahun kepada sang kekasih Senina Sinemond yang ke-24 pada 1 Februari 2023 kemarin. Menariknya, surprise itu diberikan Angga dengan mengajak sang kekasih untuk menikmati makan siang bersama di sebuah kereta gantung di Singapura. Lihat saja bagaimana Senina yang tampak bahagia terlebih saat Angga memberikannya sebukat bunga cantik. Setidaknya, itulah yang terlihat di postingan Instagram Angga dan diberi caption hari spesial yang dibubuhi tanda love. Jelas saja, postingan itu membuat banyak warganet bereaksi ikutan baper melihat betapa pucinnya Angga kepada Senina. Bahkan beberapa di antaranya berkomentar, Angga kucin banget. Aku merasa patah hati, tapi aku punya anak tiga. Sekarang udah, ya pacarnya tiga tahun. Dia sempurna, Kak. Waduh. Mengenal dia lebih dalam, menurut aku dia adalah sosok yang tidak ada lah di wanita-wanita yang lain. Wah, jalan-jalan. Sekarang ini kita ditontonin sama yang lebih di atas kita. Aku lebih tua daripada Angga. Kalau kayak gitu keluarga nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Biasa saja kan. Cuma yang mempermasalahkan kayaknya lebih ke netizen ya kalau sekarang? Iya. Mereka biasanya mau ngapain apa? Pokoknya aku tuh, aku sering banget dapet komentar kayak, ih kayak tante sangat ponakan gitu-gitu, Kak. Serius? Serius. Dan itu kayak hampir di setiap foto yang ada aku dan Angga-nya di dalamnya. Fabi Marcellia Kedekatan antara ibu dan anak selalu sukses membuat warganet gemas. Hal itu pula yang terjadi saat mereka melihat unggahan aktris Fabi Marcellia bersama putra sulungnya Gallardo Ignel Magnello. Dalam video tersebut, memperlihatkan Fabi dan Ignel tampak asik berjoget kekinian bersama. Namun, yang membuat warganet kagum yakni perawakan Fabi yang begitu awet muda. Ia bahkan disebut-sebut tampak bukan seperti ibu, melainkan kakak dari putranya tersebut. Apalagi Fabi tampak begitu luas saat bergoyang bersama Ignel mengikuti Ibn. Terima kasih. Kalau yang besar kan udah 9 tahun ya, udah mau kelas 4 SD ya udah kelas 3 gitu. Karena kayak gak nyangka, dulu kayaknya masih kecil banget sekarang dia udah pinter, udah bisa seperti itu. Udah bisa ngerti, udah bisa diajak curhat, udah bisa sharing juga gitu. Ibnu Jamil Sikap jahil Ibnu Jamil kepada sang istri Ririn Ekawati baru-baru ini mencuri perhatian para warganet. Bagaimana tidak, ia memberikan kejutan kepada sang istri yakni pulang ke rumah tanpa memberikan kabar. Menariknya di momen itu, Ibnu tampak mengenakan bajunya sebagai penutup wajah. Secara perlahan ia membuka pintu kamar mandi di mana Ririn tengah berkaca dan masuk ke dalamnya. Sontak Ririn pun langsung dibuat terkejut. Ia bahkan sampai histeris sambil memukul mesra suaminya yang jahil tersebut. Melihat reaksi Ririn, Ibnu yang merasa puas tertawa terbahak-bahak. Kedekatan keduanya yang tak hanya di momen romantis namun jenaka pun menuai pujian dari warganet. . . Terima kasih telah menonton Udah nonton yang kedua kali tetap ngakak Jadi emang bapak yang baik buat anak-anaknya Itu aja ya Dia baik dan tanggung jawab Perjuangan Gideon Tanker untuk mendapatkan keadilan yang ia rasa tidak dipenuhi oleh sang mantan istri Rita Amalia masih terus bergulir panas Setelah hampir setahun yang membuat ia harus mondar-mandir dari puncak menuju Jakarta hingga berkali-kali ke pengadilan Gideon masih belum kunjung mendapatkan kejelasan terkait aset yang disebut merupakan haknya Merasa tidak mendapat etikat baik terkait gugatan harta Gonogini yang sempat ia layangkan Gideon pun akhirnya melaporkan permasalahannya dengan Rita ke kepolisian Ironisnya tak hanya Rita, ia bahkan turut menyeret kedua putrinya yakni Nagita Slavina dan Caca Tanker Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin Terlihat Gideon Tanker yang mengenakan baju putih bercorak hitam dengan rambut putih panjang menjuntai Yang dibiarkan terurai dan juga terlihat ekspresi wajah lelah Kuasa hukum Gideon menjelaskan bahwa surat tersebut terkait berkas perceraiannya dan Rita Lantas benarkah ini artinya sudah tidak ada lagi pintu damai yang akan dibuka oleh Gideon terkait konfliknya dengan sang mantan istri? Mengapa di usianya saat ini Gideon yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua putrinya Malah justru bersi tegang? Dugan, dugan kuat ya, yang kuat pemalusuan surat itu ya Mengarah kepada pemalusuan surat itu Surat itu yang dibawa ke pengadilan itu yang menyatakan bahwa om menerima untuk bercerai Sudah bersepakat bercerai dan om tidak menghadiri sidang perceraian Dan celakanya dari awal itu alamat yang digunakan itu alamat yang dimasukin ke pengadilan negeri Jakarta Pusat itu alamat tidak benar, tidak sesuai dengan KTP KTP, KTP-nya om kan Bogor Ya om ya, Kabupaten Bogor Anak-anak masuk dua nama itu, masuk semua itu yang membawa surat ke atas Yang mengiming-imingi sehingga om-om kendetangan Yang kita sayangkan, om itu dikestau bahwa akan diceraikan Ya kan? Tahun 2021 Sayang dan celakanya surat itu dipergunakan 2017 Kaget om, ya kan? Kejadian sudah lampau 2017 Bertemu om baru 2021 Minta tanda tangan dan suratnya persis Fujianti Utami Penampilan Fujianti Utami saat menghadiri sebuah acara sukses Menuai decak agum dari banyak warganet Pada momen tersebut, Fuji tampak mengenakan gaun dengan pernah pernik yang gemerlap Memberikan kesan dirinya tampak lebih anggun dan dewasa Tak hanya itu, warganet turut memuji bentuk tubuh Fuji Yang bahkan sampai disebut memiliki body goals Ditambah lagi, tas mewah yang dijinjingnya Semakin menambah kesan berkelas Namun, sayangnya di balik pujian Ada pula yang justru menghujat Sebagian warganet menyebut penampilan Fuji Seperti layaknya seorang biduan Serta tak ada yang mengenalinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!